Perumpamaan tentang tiga pelayan Matius 25 ayat 14-30 Lukas 19 ayat 11-27 Sebab kerajaan surga sama seperti seseorang yang akan pergi ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan miliknya kepada mereka Kepadanya seorang ia memberikan lima talenta Kepada yang lainnya dua talenta Dan kepada yang lainnya lagi satu talenta Masing-masing sesuai kemampuannya Kemudian ia pergi Orang yang menerima lima talenta itu langsung pergi Dan menjalankan talenta itu Dan ia menghasilkan lima talenta lagi Demikian juga orang yang menerima dua talenta Ia menghasilkan dua talenta lagi Akan tetapi Orang yang menerima satu talenta itu pergi Menggali lubang di tanah Dan menyembunyikan uang tuannya Lama sesudah itu Tuan dari hamba-hamba itu datang Dan mengadakan perhitungan dengan mereka Orang yang telah menerima lima talenta itu menghadap dan membawa lima talenta lagi Katanya Tuan Engkau menyerahkan lima talenta kepadaku Lihatlah Aku telah menghasilkan lima talenta lagi Tuhannya berkata kepadanya Bagus sekali Bagus sekali Hamba yang baik dan setia Kamu setia dengan hal-hal kecil Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal Masuklah ke dalam sukacita tuanmu Kemudian Orang yang menerima satu talenta juga menghadap dan berkata Tuan Aku tahu Engkau orang yang kejam Menuai di tempat yang engkau tidak menabur Dan mengumpulkan di tempat yang engkau tidak menyebarkan benih Karena itu Aku takut Dan pergi dan menyembunyikan talentamu di dalam tanah Lihat Engkau memiliki apa yang menjadi milikmu Namun Tuan-Nya menjawab dan berkata kepadanya Kamu hamba yang jahat dan malas Kamu tahu bahwa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur Dan mengumpulkan di tempat yang aku tidak menyebarkan benih Karena itu Seharusnya kamu menyimpan uangku di bank Dan ketika aku kembali Aku akan menerima milikku kembali dengan bunganya Ambilah satu talenta itu darinya Dan berikan kepada dia Yang memiliki sepuluh talenta itu Sebab Setiap orang yang memiliki akan diberi lagi Dan ia akan berkelimpahan Akan tetapi Dari orang yang tidak memiliki Bahkan apa yang ia miliki akan diambil Lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling pekat Di tempat itu akan ada tangisan dan kerta gigi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!